Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bermain Rise of Eros ya guys, disini udah ada update guys, karakter baru dan event stage ya guys Jadi kita akan review event stage ya dulu ya, mungkin, nah jadi di battle ini bisa kalian lihat ya, di paling, gak paling bawah sih ini ya eventnya Nah ini cuma bisa kebuka sampai chapter 2 ya guys, jadi di chapter berikutnya itu ada harinya nih, baru kebuka 1 minggu lagi berarti ya Dan ini kalian main nih, ntar bisa dapet reward ini guys, poinnya itu, dia dapet poin sama dapet currency gitu guys, jadi kalau kalian main nih misalnya ya Nih chapter 25, nah ini dapet poin dan dapet currency, 125, 125 ya dapetnya, 25 kali battle Nah jadi, sampai berapa nih, banyak banget ya, anjir gila Sampai 75 ribu, ini belum saya hitung pula nih totalnya berapa ya guys Intinya berarti kalau 1000 perlu, 100, perlu 250 energi Kalau, berapa tadi lho, ah lagi sorry Nah, kalau 1250 perlu 250 energi 12500 perlu 2500 energi 12500 perlu 2500 energi Berarti ini perlu sekitar berapa ya guys 25 ribu dibagi 2, perlu 12500 energi untuk sekitar 60 ribu Apa ya, 60 ribu poin ya 60 ribu poin itu berarti perlu sekitar 12500 energi guys Itu hitungan kasar saya, coba kalian koreksi kalau saya salah ya Ini hitungan kasar saya berarti butuh sekitar 12 ribuan energi lah untuk sampai 60 ribu poin 60 ribu poin ya, berarti 70 ribu mungkin sekitar 13 ribu, 14 ribu apa energi mungkin 80 ribu sorry, sampai 80 ribu ya Butuh 14 ribu energi mungkin ya Jadi kalian mungkin, ini sampai tanggal berapa nih, kita cek ya Sampai tanggal 11 bulan depan ya guys Berarti, sebentar aja ya, cuma 20 hari berarti ya Eh, 30 hari ya 20, 11, ih guys Cuma 20 hari anjir, wah itu gak mungkin keluar kan ya Apa bisa dapet 12 ribu, berarti kalian minimal spend itu 800 energi ya sehari ya Jadi, ya sekitar 750 energi guys Jadi 10, apa sih namanya stamina ya Jadi kalian harus spend 750 stamina sehari Jadi 20 hari dapet 15 ribu stamina ya kemari Cuma saran saya nih, ini tumpu aja dulu guys Kayak position-position ini Ntar kita disini, gak mana tau ya hitungannya lebih banyak Karena kan ini belum kebuka ya Kan gak tau hitungannya Jadi kalian jangan langsung spam di chapter 2 ya Biar aja dulu, gak usah dispam Kalian habisi energi harian aja Untuk positionnya, kalian spam ntar disini aja ya Di chapter 4, sambil nunggu gitu guys Itu untuk point reward Jadi, kalau misalnya kalian sampai 80 ribu Itu kalau di chapter 2 ini Mungkin hitungannya sekitar Butuh 15 ribu energi ya, kurang lebih Tapi kalau chapter 4 gak tau Dan berarti kalian dapat 80 ribu currency juga 80 ribu currency kalian bisa tukar ini guys Nah, mungkin yang wajib ditukar itu ini ya Bond contract, 10 kali gacha, sama ini Divine testimony, sama Divine proof mungkin ya Mungkin itu sih guys, menurut saya ya Itu untuk apa, saya gak tau Kita cek ya, untuk apa ya guys Kita cek Mungkin untuk evolve Nah, betul ya Untuk evolve ya guys Jadi kalian perlu 2 Untuk evolve ini ya Jadi kalian perlu 2 Itu dapat dari situ Dapat 2 guys Dapat dari Apanya tadi ya Store sama Dapat dari challenge ya Eventnya ya Jadi di event reward ini Ada juga dapat Di point berapa ya Nah, ini 60 ribu point Kalian dapat ini 1 50 ribu point Dapat 10 tiket gacha Nah, itu ya Itu untuk bahan evolve guys Terus kalian bisa ditukar Di store-nya Di store-nya itu maksimal sekali Berarti kalian bisa evolve 1 hero ya guys Untuk pertambahan start-nya Itu saya cek dulu ya guys Pertambahan start-nya Ke evolve Lumayan sih guys Ini nambahnya banyak ya Jadi urd ya Banyak sih guys Ini nambahnya Jadi ini mungkin termasuk wajib ya Ya, kalian tukarlah Sesuai keperluan kalian ya Bahan-bahan evolve misalnya Nah, itu untuk event stage-nya ya guys Jadi 20 hari Saran saya Stamina kalian Kalian fokusin Untuk spam aja ya Jangan dulu Push stage Ntar bisa kekurangan Karena kalian tau ya Kalau beli stamina disini Itu mesti Dari top up ya Mana dia Ongoing stores ini Nah Kalian paling cuma bisa beli ini 5 kali doang Oh, ini ada ya 80 Oh, iya bisa guys Oh, berarti ini Udah ada yang baru ya Ini kemarin cuma sampai sini Soalnya saya kira Gak ada lagi Rupanya ada ini ya guys Oh, bisa lah Ya, panti-panti kalian lah Kalau kalian mau hemat Jangan push stage dulu Kalau kalian Memang mau push stage ya Kalian terpaksa beli stamina Kayak karena 15 ribu banyak ya Ini isinya 100 guys Seingat saya ya Jadi 100 Berarti 10 baru seribu Wah, banyak juga ya Cuy gila Banyak juga Berarti ini 800 Dapat seribu stamina doang Itu setau saya isinya 100 guys Kalau gak salah ya Kalau ini isinya 60 Ini 100 nih guys Serius Lumayan ya Oke, jadi Kita bahas berikutnya Di karakter baru ya guys Sama ada relic barunya Nah, jadi ini karakter barunya guys 2-2 bagus nih guys Sudah saya baca ya 2-2 bagus Jadi untuk ini tanker guys Dia ngetown ya Ngetown Cuman ini kalau basic attack 5% doang Change untuk ngetown ya Ngetown itu nge provoke Artinya musuh yang kena debuff ini Bakal nge attack karakter ini guys Terus ini single attack juga Ini 100% change tone ya Tinggal Masalah resist aja Terus ada weaknya juga Jadi Musuh kena tone Sekalian kena weak juga Weak itu apa Ngurangi attack musuh 25% Nah, ultinya ini yang mantep guys Jadi ultinya itu ngetown dan Ngurangi attack musuh 50% Selama 3 turn dan semua musuh guys Ini bagus ya guys Ini bagus serius Nah, jadi untuk tanknya ini Termasuk bagus guys Wah, ini bagus ya Menurut saya Cuman sayang ya Gak bisa kalian Comboin sama dia Kenapa? Karena dia ini Si White Rose Siapa sih namanya? Aduh, ini saya lupa lagi Nama karakternya siapa Kartila Nah, Kartila Saya padahal ada lupa lagi ya Nah, jadi White Rose Kartila ini Dia tipe away heal guys Healnya termasuk kecil ya Bisa kalian lihat Nah, ini Jadi di skill 1-nya itu Dia heal All allies itu 3 turn Sebanyak 100% attack Itu kecil ya Serius ya Dan all allies di ultinya 3 turn juga 150% attack Nah, cuman disini Ada rejuvenation ya Rejuvenation itu Itu bagus Cuman Kenapa gak bisa Dikomboin sama ini Itu karena Ini ntar jadi Bakalkan ketahunkan musuhnya Jadi kalian kalau Mau pake si Blood Moon ini Itu mesti pake yang Single target heal guys Kalau ini gak cocok ya Kalau ini cocoknya Lebih kalian komboin Ke Kartila yang ini guys Jadi Kartila yang ini Ini kalian cocok Komboin sama Healer Misaki Blood Moon ya Karena Eh, sorry Kartila ini cocok Sama healer Kartila Karena Kartila yang ini Butuh heal away Sedangkan ini heal away ya Si Kartila White Rose Sedangkan Misaki ini lebih butuh Heal single target Karena dia main town ya Oke, mungkin kita akan Gacha 20 kali guys Disini 10 Dan disini 10 ya Sebenernya saya Gak terlalu butuh sih guys Karena tank saya Udah cukup ya Jadi Kartila yang ini Kita lihat ya Nah, yang ini guys Ini Kartila yang ini Dia bakal Ngerestore HPnya sendiri ya Terus dia bakal Power share guys 25% Ke allies kita Dan Damage yang Diterimanya itu Bakal jadi heal Jadi begini ya Tim kita itu Dikasih buff Terus kalau tim kita di attack Yang ada buffnya itu 25% damage ya Itu bakal di convert Jadi heal ke Kartila kita guys Nah, jadi ini Bagus banget untuk tanknya Ini lebih Apalah menurut saya Lebih Aman gitu Daripada Si ini ya Cuman ini Ada apanya juga sih Ada Decrease DV ya Cuman Menurut saya Single target musuh Sakit-sakit guys Saya gak tau dia bisa bertahan Atau gak ya Maunya kita dapat lah Bisa kita review ya Ya, intinya Kalau kalian mau pakai Blood Moon ini ya Harus Punya healer ini guys Alien yang Diesel break ya Karena ini healnya Wah ini gila ya Heal single target Ini gila kalian bayangin 375 Tambah 100% Wah ini banyak ya guys Serius guys Ini healnya mantep Rejuvenationnya 5 turn Lagi kalian bayangin Yang atas 225 Tambah 80% Ini Kalau kalian mau Tanker ini Healnya ini Kalau tanker yang ini Healnya ini Nah, dibalik ya Jadi 2 banner ini kebalik Oke, kita gaca aja ya guys Kita gaca ini Dan ini Semoga dapat ya Oh, ini belum kita review ya Sebentar, ini dulu kita review Relic detail Oke, ini nambah Race Def Berarti defense nya nambah 25% Skill effect Naik 30% Ya, healnya naik 30% Mungkin ya Maksudnya Kalau pakai ini ya Oke, bismillah guys Kita gaca ini dulu Semoga dapat SSR lah Oke, kalau dapat SSR Agak lama di hitam ya guys Nah, ini gak dapat nih Gak apa, gak dapat Semoga dapat yang kedua ya Yang baru Semoga dapat Oke Gila, saya udah lama kali Gak dapat SSR loh Di banner ini Apa habis lah kayaknya Waduh Dapat yang itu lagi Saya sebenarnya butuh DPS guys Di team saya Oke, kita coba disini guys Semoga dapat yang baru ya Yang mana aja lah Dua-dua boleh lah Oke Ini gak bisa pakai tiket ya Tiketnya beda deh Tiket kuning Oke, bismillah guys Semoga dapat Aduh, gak dapat nih Loadingnya cepet cuy Ya, kalau loadingnya cepet Gak dapat ya Nah, kan Gak dapat ya Wah, yaudah lah Gak apa-apa guys Soalnya team saya Udah proper juga sih Udah masing-masing ya Tinggal butuh DPS soalnya Jadi sebenarnya ini Kalau didapat pun Bakal diganti Kalau mau dipakai ya Bakal ganti salah satu Ini party saya guys Nah, ini udah proper sih Mungkin kalau misalnya Saya pengen ya Pengen apa ya Saya pengen healer ya lah mungkin Karena kan saya butuh healer Apa ya Karena ya Kalau misalnya dapat tanker Tanker saya ganti Kalau dapat healer Healer saya saya ganti gitu Jadi mesti diganti ya Sedangkan sayang Kalau SSR gak kepake Gak mungkin Gak ada DPS Saya perlu ya DPS nih Ini bagus sih guys Siapa sih namanya ini Siapa namanya Lupa lagi saya namanya ini Bagus itu guys Gila ya Ngasih shield Oke lah Mungkin gitu aja guys Reviewnya ya Untuk sampai chapter 2 event Masih gampang sih Cuman gak tau ntar ya Kalau udah di chapter 4 ya Mana tau lebih susah ya Oke sekian videonya Ada pertanyaan Ketik saran bisa komen Jangan lupa subscribe Sampai jumpa next video Assalamualaikum teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax